Bicara tentang kondisi fisik mata, tetapi juga berbicara tentang kehidupan spiritualitas kita. Nah, apa maknanya? Ada dua hal saja yang mau saya katakan di sini, bahwa pertama, mata adalah pelita. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lihat, itu masuk dalam pikiran kita, kemudian menjadi fokus dalam perjalanan hidup kita, dan akan sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mata yang baik. Mata yang baik di sini menunjukkan pada kondisi fisik mata yang baik. Kemudian pada kondisi hati dan pikiran kita. Mata yang baik adalah mata yang murni, mata yang sehat, mata yang dapat melihat dengan baik. Dan juga fokus pada hal-hal yang positif, dan kita arahkan kepada kebenaran. Jadi tidak semua hal kita lihat, kemudian itu membuat kita fokus. Itu mata yang baik. Kemudian kondisi hati dan pikiran yang baik, artinya lewat penglihatan yang baik itu kita juga memiliki kondisi hati dan pikiran yang sehat. Nah, jadi kesimpulannya ayat ini mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan kondisi fisik mata kita, dan juga kesehatan dari spiritual kita. Karena demikian, maka saya pikir sangat baik sekali, jika kita mau belajar bersama Dr. Maya pada saat ini, untuk belajar bagaimana memperhatikan kondisi fisik dari mata kita. Dan kiranya ini menyenangkan sekali bagi kita pada saat sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Lucia. Kita diingatkan ya, mata adalah pelita Tuhan, jadi kita hari ini belajar cara menjaga mata kita. Terima kasih, Pendeta Lucia. Ya, Bapak Ibu, saya akan membacakan terlebih dahulu, begitu ya, profil dari Dr. Maya, supaya kita jauh lebih kenal, terlebih dahulu, begitu ya, dengan Dr. Maya yang hari ini sudah bersedia membagikan tentang kesehatan mata kepada kita semua. Ya, Dr. Maya lahir pada tahun 1978, dengan lama lengkap Maya Eka Kristiani Suwandono, dan menerima gelar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Semarang pada tahun 2004. Kemudian, beliau menyelesaikan program residensi ophthalmologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2009. Dan pada tahun 2017 sampai 2018, Dr. Maya menyelesaikan fellowship glaucoma di National University Health System di National University Hospital di Singapura. Dan saat ini, Dr. Maya bekerja sebagai dokter spesialis mata di KMN Eye Care di Jakarta sejak tahun 2010. Jadi, sudah 14 tahun begitu ya. Dan beliau juga aktif sebagai anggota persatuan dokter spesialis mata Indonesia, Perdami, dan Masyarakat Glaucoma Indonesia, IGS. Dan beliau juga merupakan anggota dari Asia Pacific Glaucoma Society, Perkumpulan Katarak dan Bedah Refraktif Indonesia, dan Akademi Ophthalmologi Asia Pasifik. Jadi, Bapak-Ibu, narasumber kita hari ini begitu luar biasa, begitu ya, dan mau menyempatkan waktunya untuk berbagi dan mengajarkan kita semua di tempat ini. Kalau begitu, langsung saja saya mempersilahkan waktunya kepada Dr. Maya untuk menyampaikan materinya. Terima kasih sekali. Saya coba share screen ya sebentar. Oke, ini terlihatnya? Apakah terlihat? Sudah terlihat, dok. Oke, sip. Oke, jadi... Oke, jadi selamat malam. Terima kasih sekali saya dapat berbagi tentang kesempatan mata kepada Bapak-Ibu Jemaat GKI Kondok-Kondok. Memang GKI Kondok-Kondok ini selalu memiliki tempat yang sangat khusus di dalam hati saya, karena memang masa kecil saya dan masa pertubuhan saya itu memang saya alami di GKI Kondok Indah. Jadi terima kasih sekali atas kesempatan ini. Jadi, seperti tadi, rendungan yang sudah dibawakan, memang saya juga selalu merasakan bahwa mata itu adalah pelita dari tubuh. Jadi memang ayat ini sangat menceritakan bahwa dengan mata yang baik, maka seluruh tubuh pun akan bercahaya. Jadi, kalau misalnya mata itu adalah sebenarnya adalah lampu dari badan kita. Jadi kalau misalnya mata itu jernih, maka selalu tubuh akan juga menjadi lebih tenang. Pada malam ini memang saya rasa Bapak-Ibu jauh lebih kandai daripada saya tentang hal-hal Alkitab ya. Jadi saya mau lebih dibelaskan tentang kesehatan mata secara biologis. Jadi, dari ayat tersebut memang dapat kita rasakan bahwa mata itu adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena dengan mata itu kita dapat menikmati segala keindahan yang ada di dalam tubuh, di dunia ini. Dan juga berarti mata itu adalah salah satu organ yang penting sekali. Jadi, kita perlu untuk menjaga kesehatannya. Karena dengan mata kita dapat melihat sehingga kita juga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Memang adanya gangguan terhadap penglihatan itu dapat mengakibatkan keempatan. Nah, untuk kita supaya bisa lebih mengenal mata, saya memberikan gambaran sebenarnya bola mata itu seperti apa. Sorry. Agak ada kesalahan nggak ya? Atau ini dari saya ya? Oke. Sorry. Jadi, jadi, buah bola mata itu sangat rumit, sangat implikasi. Walaupun bentuknya kecil, tetapi terdiri dari banyak sekali bagian. Dan setiap bagian ini memiliki peranan dalam proses kita melihat. Jadi, bahwa bola mata itu tidak hanya memiliki satu bagian saja, sehingga akhirnya bisa melihat. Tapi ternyata banyak sekali bagian-bagiannya. Dan proses melihat itu akan selalu berawal dari tubuh bola mata kita melihat objek dan dirubah menjadi gelombang cahaya. Gelombang cahaya tersebut akan kita terima melalui pupil yang paling depan, sorry, melalui kornea, maaf, yang paling depan, lapisan yang paling depan, yang melengkung ini, lalu akan masuk ke dalam bilik mata depan. Dari bilik mata depan akan difokuskan ke lensa. Nah, dari lensa tersebut, cahaya akan difokuskan ke satu titik di syaraf mata kita, di retina. Dari situ baru akan menjadi gelombang impuls listrik yang akan diterima oleh otak kita, baru nanti kita bisa untuk mendapatkan suatu gambaran yang baik. Kalau dari distribusi, dari gangguan penglihatan yang terbesar secara global di seluruh dunia ini, maka sebenarnya ada empat gangguan yang paling tinggi yang menyebabkan masalah di penglihatan kita. Nomor satu itu adalah gangguan refraksi, kedua katara, ketiga itu adalah proses degenerasi yang terjadi di mata, dan juga yang keempat adalah glopoma. Kita mulai satu-satu dari gangguan refraksi dulu ya. Jadi gangguan refraksi adalah keadaan di mana terjadinya gangguan penglihatan yang membuat seorang mengeluh terhadap penglihatannya. Dan kondisi ini itu diaktifkan karena cahaya tadi tidak dapat difokuskan tepat di syaraf matanya. Jenis-jenis dari gangguan refraksi ini adalah satu, myopia, atau yang sering disebut sebagai rabun jauh, dua, hipermetropia, rabun dekat, tiga, astigmatism, atau silinder, dan keempat adalah presbiopia, yaitu rabun dekat. Biasanya terjadi karena kita tambah usia. Nah, kalau untuk gambaran satu-satu, kalau untuk myopia yang terjadi adalah karena bola mata kita itu menjadi besar. Karena besar bola matanya itu sehingga cahaya yang masuk ke dalam bola mata itu jatuhnya di depan dari syaraf matanya. sehingga makanya kita tidak dapat memperoleh gambaran yang baik. Kalau pada hipermetropia itu terjadi karena bola mata kita kecil, sehingga akhirnya cahaya yang jatuh di dalam bola mata kita itu jatuh melebihi dari syaraf mata kita, sehingga akhirnya terjadi penglihatan yang tidak fokus, tidak jelas. Nah, kalau pada astigmatism, itu yang terjadi adalah permukaan dari kornea itu menjadi kurvaturannya tidak sempurna. Sehingga cahaya yang masuk itu jatuhnya berbagai fokus. Sehingga terjadi juga gambaran yang tidak baik lagi. Kalau untuk penanganan dari gangguan-gangguan atau kelainan refraksi ini adalah memang bisa kita lakukan dengan kacamata, lensa kontak, maupun dengan tindakan lasik. Untuk yang kedua, yang tadi penyebab kedua terbesar untuk penyebab kebutaan atau gangguan penglihatan adalah katarak. Nah, katarak itu adalah suatu keadaan dimana jadi kekeruhan pada lensa yang ada di dalam bola mata kita. Sehingga ini menyebabkan gangguan penglihatan. Lensa, kalau pada pasien yang mengalami katarak, maka penglihatannya itu menjadi burang, seperti tertutup oleh tirai. Paling sering gejala atau keluhan yang disampaikan oleh pasien adalah adanya penglihatan yang seperti tertutup oleh tirai. Penglihatannya menjadi lebih sulit untuk membaca, ukuran kaca matanya berubah-berubah terus, silau, terus penglihatannya berbayang, dan juga kesulitan untuk menyetir atau mengendarai kendaraan pada saat malam hari. Jadi, sebenarnya apa yang menyebabkan burang pada katarak itu karena jaringan lensa mata kita itu seharusnya jernih. Tetapi karena adanya proses bertambah usia atau suatu proses yang dapat menyebabkan lensa mata itu menjadi keruh. Sehingga akhirnya cahaya yang masuk berpendar. Jadi, tidak dapat difokuskan lagi. Padahal lensa itu fungsinya untuk menfokuskan cahaya. sebenarnya katarak itu sesuatu yang sangat alami sekali. Pada pasien yang usianya sudah di atas 60 tahun, kira-kira 60% dari pasien itu sudah mengalami katarak. Dan ini yang memang paling sering ditemuin karena proses penuaan. Tapi bisa juga katarak itu terjadi dari bayi yang baru lahir. Atau misalnya ada penyakit-penyakit lain, ada keadaan sistemik dalam tubuhnya, sehingga menyebabkan keadaan dari lensa itu menjadi lebih cepat untuk keruh. Atau trauma. Atau juga bisa karena penggunaan obat-obatannya pada jangka yang panjang. Jadi, kalau untuk katarak, memang kalau pada tahap yang awal, masih bisa untuk kita bantu dengan penggunaan kacamata. Bisa dengan penerangan yang lebih terang, atau dengan bantuan luk. Tapi, bila semua itu sudah tidak dapat membantu, atau karena kataraknya sudah sangat tebal sekali, makanya hanya satu-satunya cara adalah memang dengan tindakan operatif. Jadi, karena saya sering sekali mendapatkan pasien yang menggunakan obat-obatan. Katanya obatnya itu bisa untuk menghilangkan katarak, jadi itu juga nggak murah obat-obatnya itu. Padahal sebenarnya nggak bisa. Satu-satunya cara untuk menghilangkan katarak adalah memang dengan tindakan operasi. Lalu, yang ketiga tadi adalah AMD, atau proses degenerasi yang terjadi pada retina yang diakibatkan karena bertambahnya usia. Ini adalah suatu keadaan di mana terjadinya perubatan pada retina karena adanya endapan cairan karena pompa dari syaraf mata kita tidak berjalan dengan baik. Maka kalau untuk gejala dari keadaan ini adalah penglihatannya yang menjadi buram, terus penglihatannya itu biasanya menyebabkan kita melihat objek itu menjadi tidak sempurna. Jadi bisa seorang misalnya kepalanya jadinya bentuknya aneh atau tulisan jadinya garis-garis tidak lurus seperti itu. Jadi memang penglihatan sentralnya yang terganggu pada penyakit ini. Jadi seperti ini kira-kira pasien yang mengalami degenerasi retina. Kalau pada gambar yang di sebelah kiri itu adalah gambar retina yang sehat yang baik. Kalau yang di atas memang degenerasi retina itu ada satu yang tipe dry dan yang di bawah ini adalah yang tipe wet. Kalau yang tipe dry tidak bisa. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau yang tipe wet yang ada berarti ada perdarahan atau ada kebocoran yang terjadi di syaraf matanya itu masih kita bisa lakukan tindakan. Bisa kita suntik bola matanya atau kita lakukan laser. Yang keempat adalah tadi glaucoma. Jadi glaucoma adalah terjadinya suatu kerusakan pada syaraf mata sehingga akhirnya menyebabkan kehilangan dari lapangan penglihatan. Pada umumnya memang faktor resikonya adalah adanya tekanan bola mata. Tekanan bola mata ini tidak harus selalu tinggi. Bisa tinggi, bisa rendah. Tapi yang penting adalah syaraf matanya mengalami kerusakan. Sehingga pasien yang mengalami glaucoma lapangan penglihatannya jadinya semakin lama semakin mengecil. Jadi kalau akibat dari glaucoma lapangan sorry syaraf mata kita itu menjadi pucat seperti gambaran yang sebelah kiri itu. Jadi di dalam bola mata kita syaraf matanya pada saat kita diperiksa di dokter mata ternyata kok syaraf matanya pucat. Itu bisa menandakan bahwa adanya glaucoma. Jadi glaucoma itu memang ada yang bisa kronik di mana tidak ada keluhan sama sekali atau bisa juga akut. Jadi tiba-tiba secara mendadak. kalau yang kronik pada umumnya memang pasien sama sekali tidak merasakan apa-apa. Penglihatannya biasanya pasien datang kepada kita dalam keadaan yang sudah sangat lanjut. Karena pada pasien yang kronik glaucoma itu tidak ada gejala pada tahap awal. Sehingga akhirnya pada saat sudah ada gejala berarti itu sudah dalam keadaan yang berat. Jadi lapangan penglihatannya semakin menyempit. Kalau pada pasien yang terjadi gerak keadaan glaucoma akut yaitu adalah glaucoma yang terjadi secara mendadak. Sehingga akhirnya terjadi matanya merah, nyeri, mual, pusing, dan sangat silau sekali terhadap cahaya. Kebutaan karena glaucoma itu tidak dapat dikembalikan normal lagi. Syaraf mata yang sudah rusak tidak dapat untuk kita kembalikan normal. Jadi pada pasien glaucoma yang kita lakukan adalah kita pertahankan keadaannya sehingga akhirnya tidak terjadi kebutaan. Faktor resiko untuk pasien glaucoma memang harus diingat bahwa glaucoma itu adalah suatu keadaan yang terjadi karena kelainan genetik. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga ada yang mengalami glaucoma berarti kita harus lebih aware, lebih harus hati-hati. dan makanya pemeriksaan pasien kalau misalnya tekanan bola matanya tinggi itu juga bisa menjadi faktor resiko. Atau pasien yang ada minus yang besar sekali atau bahkan yang keadaan bola matanya besar sekali atau yang kecil sekali. Jadi tadi mayopia atau misalnya hipermetropia yang tinggi. Terus ada riwayat penyakit sistemik antara lain bisa diabetes, hipertensi, migren, atau sakit jantung. Atau penggunaan obat-obatan steroid dalam jantung untuk menyebabkan faktor sainan atau sebagai faktor resiko. Atau pasien yang sudah pernah mengalami trauma pada mata. Jadi bila terjadi glaucoma memang harus dilakukan pada nomor satu adalah penggunaan obat-obatan yang dipakai secara traktur dan juga harus dilakukan kontrol yang rutin. karena dan kalau sudah ada dalam keluarga ada yang glaucoma maka harus anggota keluarga yang lainnya juga harus melakukan rutin check-up. Pengubatan glaucoma itu pada umumnya kita mulai dengan obat-obatan. Kalau dengan obat-obatan tidak bisa kita lanjutkan dengan tindakan laser dan juga kalau masih tetap saja tekanan bola matanya tidak terkontrol atau kerusakan yang terjadi di syaraf matanya terus berlanjut maka harus kita lakukan tindakan operasi. Oke jadi kalau tadi itu empat major gangguan yang terjadi pada mata yang menyebabkan kebutaan sekarang saya bicara dengan hal-hal yang lebih ringan yang sering kita temuin di pasien-pasien yang kita sering temukan adalah keadaan hordiolum hordiolum itu yang sering disebut dengan bintitan bintitan ini adalah keadaan dimana terjadi infeksi pada kelenjar yang di pelopak matanya penyebabnya adalah adanya bakteri sehingga akhirnya memang harus dilakukan terapi bisa dengan obat-obatan kompres hangat dan kalau mengganggu baru kita lakukan tindakan peteregium adalah keadaan dimana terjadi selaput pada permukaan bola matanya ini adalah yang paling sering masyarakat salah artikan sebagai katarak tapi kalau katarak kan tadi di dalam bola matanya kalau misalnya untuk peteregium ini memang keadaannya lebih di permukaan bola matanya jadi ada pertumbuhan yang gak normal dari bagian putih matanya yang menuju ke atas jaringan yang bening yang di atas pupil itu penyebabkan sering disebabkan sinar matahari kalau sudah mengganggu sudah menyebabkan rasa gak nyaman kita bisa untuk melakukan tindakan operasi terus penyakit dry eye dimana pasien dengan adanya teknologi kita gaya hidup kita dimana kita selalu di ruangan ber AC banyak di depan lihat itu otomatis menyebabkan matanya itu menjadi kering itu bisa rasanya gatel merah berair dan memang bisa dengan menggunakan obat-obatan ini pink eye juga infeksi yang sering terjadi pada konjunktiva atau yang lapisan yang di depan bagian putih mata ini juga sering kita temukan bisa banyak sekali penyebabnya mulai dari bakteri virus atau keadaan yang karena penggunaan softlens alergi itu juga bisa menyebabkan keadaan ini jadi memang pengobatannya nanti tergantung dari apa yang menyebabkan infeksi ini juga sering kita temukan pada pasien-pasien yang pengguna softlens atau pengguna kadang-kadang saya sering mendapatkan pasien yang sering menggunakan air sirih itu juga salah satu yang gak boleh dilakukan karena dapat menyebabkan infeksi pada jaringan kornea atau yang bening yang di permukaan bola matanya itu sama pengobatannya juga sesuai dengan apa yang ketemu terus ada juga keadaan dimana terjadi perdarahan di dalam di bagian putih matanya itu karena adanya pecah pembuluh darah yang terjadi di selaput bening yang si konjungtifanya itu itu terjadi di bawahnya ini biasanya diakibatkan karena trauma atau misalnya batu bersih yang hebat atau misalnya kayak penggunaan obat-obatan bisa juga nyebabkan seperti ini tapi ini keadaannya relatif lebih aman karena di luar di permukaan bola matanya biasanya dengan diberikan waktu nanti lama-lama darahnya akan diserap oleh tubuh yang juga saya bicarakan dalam sesi ini juga adalah tentang screen time dan juga untuk masalah kesehatan pada mata dengan adanya kehidupan kita saat ini dimana kita banyak sekali di depan layar kita selalu banyak sekali semuanya kegiatan-kegiatan dekat itu memang bisa menyebabkan kerusakan atau gangguan pada mata yang sering sekali terjadi adalah adanya si digital eye strain ini matanya jadi kering berair penglihatannya juga kabur dan bisa sampai sakit kepala bagaimana cara pencegahan untuk masalah ini adalah harus diingat rule 2020 yaitu adalah kita berada di depan layar selama 20 detik selama setiap 20 detik itu kita melihat jauh di depan layar 20 menit lalu kita melihat jauh untuk istirahatkan mata selama 20 detik melihat jauhnya itu untuk sesuatu yang jauh sejauh 20 feet rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mencegah untuk terjadinya si strain pada mata itu adalah kita harus menjaga jarak antara mata dengan gadget kurangin cahaya yang terlalu berlebihan dari layar terus istirahat sering break-break bisa juga dengan dibantu dengan tetesan supaya matanya enggak kering terus jangan menggunakan gadget sebelum tidur pakai waktu itu untuk istirahat dan memang bila diperlukan kacamata kita berikan ukuran kacamata yang tepat jadi yang bisa juga kita perbaiki adalah juga keadaan kita pada saat di meja kerja jadi yang paling utama adalah supaya screen itu sejajar dengan penglihatan kita jangan terlalu bawah atau jangan terlalu ke atas dan juga ini akan sangat menolong supaya kita dapat memperoleh suatu gambaran atau mengurangi kemungkinan untuk terjadinya eye strain itu jadi tanda atau gejala kelainan yang terjadi pada mata yang harus diperhatikan dan cepat-cepat untuk periksa ke dokter mata adalah bila terjadi mata merah mata berair atau mengeluarkan kotoran ada nyeri di daerah sekitar mata silau sulit membuka mata penglihatan yang kabur atau ganda atau penglihatan yang terasa bergelombang bisa juga penglihatan yang terasa ada yang tertutup atau ada kilatan atau juga adanya suatu yang terbang-terbang terbang terima kasih terima kasih banyak dokter Maya untuk materinya begitu ya ada banyak jenis gangguan dan penyakit pada mata yang mungkin hampir setiap orang pernah mengalami dan mungkin kita gak tahu namanya kadang oke dokter kita langsung saja ini sudah ada pertanyaan begitu dok pertanyaan yang pertama dari Ibu Debbie nanti Bapak Ibu yang lain setelah ini boleh raise hands atau melalui chat juga boleh nanti saya akan bacakan ya ini pertanyaan pertama dari Ibu Debbie malam dokter tekanan bola mata pada titik berapa dianggap sudah kritis dan harus di laser apakah dengan laser bisa menyembuhkan atau selain obat-obatan tetes adakah cara lain untuk penahan ke tahap akut gitu dok oke so jadi kan kalau glaucoma itu sebenarnya memang tidak semuanya itu dapat diobati dengan laser jadi kalau misalnya memang terjadi keadaan glaucoma harus kita cek dulu harus kita lihat dulu keadaan matanya kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan supaya kita bisa tahu apa yang menyebabkan tekanan bola matanya itu menjadi tinggi kalau misalnya terjadi oke gini kalau pada pasien glaucoma itu sebenarnya adalah suatu keadaan dimana terjadi aliran air yang tidak lancar di dalam bola matanya jadi bola mata itu kalau ada aliran yang tidak lancar biasanya terjadi di bilik mata depan jadi kalau misalnya tekanan bola matanya tinggi akibat dari bilik mata depannya itu yang tidak terbuka atau yang sempit maka itu bisa dapat kita lakukan laser jadi kalau misalnya tapi ternyata bukan itu yang menyebabkan berarti kita tidak bisa untuk lakukan laser karena tidak ada gunanya jadi memang semua itu nanti tergantung terapi tergantung dari keadaan dari matanya atau keadaannya tergantung dari bagaimana apa yang menyebabkan tekanan bola mata tersebut tinggi memang kalau pada umumnya tekanan bola mata itu yang normal adalah di bawah dari 21 mm itu yang normal kalau misalnya pada pasien yang sudah mengancam penglihatannya kalau tekanan bola mata itu biasanya di atas dari 30 itu jadi itu yang kita anggap itu berbahaya baru saja saya pasien saya kenapa emergency karena tekanan bola matanya 50 makanya tadi cepat-cepat saya periksa ternyata memang karena ada aliran yang tidak normal single saya laser jadi memang semuanya tergantung dari keadaan matanya memang perlu dicari penyebabnya terlebih dahulu ya dok baru bisa ditentukan tindakan yang tepat yes betul oke baik pertanyaan kedua dok dari Ibu Christine Gunawan malam dokter Maya apakah berbahaya bila salah satu mata pada pandangan tertentu ada seperti benang yang floating seperti yang dokter katakan terbang-terbang nah bagaimana cara menanganinya terima kasih dok oke pada umumnya pada umumnya kalau misalnya ada floaters itu yang tadi yang kita anatomi mata itu ya jadi kalau misalnya pada pasien yang ada floaters itu biasanya karena gel yang mengisi bola matanya itu itu terjadi suatu kelainan gelnya itu yang seharusnya keadaannya itu padat dan juga jernih itu menjadi tidak konsistensinya berubah sehingga akhirnya terjadi pencairan makanya itu yang menyebabkan kenapa terjadinya floaters pada umumnya floaters itu adalah suatu keadaan yang alami yang bisa terjadi pada siapa aja yang bisa dari usia mulai dari 30-an tapi memang lebih banyak kita temukan di pasien-pasien yang berusia jadi di atas 55 tahun itu memang lebih sering kita temukan floaters pada umumnya karena dia suatu keadaan yang alami jadi tidak perlu selalu dilakukan suatu tindakan floaters itu tapi memang bersifat menetap kalau zaman beberapa tahun yang lalu itu pernah ada penelitian bahwa floaters itu bisa kita lakukan tembakan laser jadi kita kita hilangkan si floatersnya itu dengan di laser jadi dia pecah tapi ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut malah hasilnya lebih jelat membuat jadinya keadaan dari si gel bola matanya itu menjadi lebih scatter jadi malah lebih banyak lagi floatersnya yang muncul jadi makanya itu juga sudah kita tinggalkan teknik untuk dilakukan laser itu pada umumnya memang selama tidak menyebabkan kerusakan atau kelainan di syarah mata makanya tidak perlu untuk dilakukan terapi apa-apa untuk floaters karena memang floaters itu suatu keadaan yang terjadi secara alami oke baik dok jadi memang beberapa orang bisa selalami mengalami itu ya dok oke ada pertanyaan tentang donor kornea dok apakah di Indonesia dimungkinkan untuk melakukan donor kornea dari orang yang sudah meninggal dan kalau dapat apakah pendonor dengan kondisi silindris tetap dapat mendonorkan korneanya kalau di Indonesia kita memang ada bank mata jadi bank mata itu kita mendapatkan donor mata biasanya dari pasien-pasien yang memang meninggal gitu akhirnya dan memang sudah di pasien sudah memberikan izin untuk matanya dijadikan sebagai donor mata jadi kita kita sudah ada memang itu di Indonesia pada keadaan adanya ukuran kacamata itu bisa untuk kita tetap dijadikan donor karena sebenarnya kan kayak tadi yang saya ceritakan bahwa sebenarnya kan keadaan dari mata itu kita masih bisa menggunakan donor dari pasien yang ada silindernya karena kita tinggal bantu dengan kacamata untuk atasnya tapi memang kalau donor mata di Indonesia itu karena jumlah dari donor yang gak terlalu banyak jadi memang biasanya kita agak lama ya kalau misalnya mau untuk menerima donor dari bank mata jadi biasanya kalau mau cepat itu kita biasanya beli beli donor dari luar negeri oke jadi memang belum di Indonesia kita udah ada suami saya saya suami saya itu sudah saya lasik jadi sudah ada perubahan yang terjadi di korneanya tapi suami saya menjadi pendonor untuk mata jadi itu memang masih boleh untuk kita kita terima sebagai donor oke berarti sudah ada tapi mungkin belum populer ya dok jadi belum banyak orang yang aware dengan bank mata mungkin ya dok sebenarnya sih mungkin bukan gak populer tapi lebih karena memang jumlahnya itu gak banyak dan sementara jadi banyak juga orang yang butuhkan jadi akhirnya jadi kayak kalau misalnya kita mau pakai donor mata eh korne ya dari donor mata Indonesia bank Indonesia bank mata Indonesia berarti bukunya tuh biasanya panjang banget oke oke baik dok ada pertanyaan lagi dok apakah ada cara mengukur tekanan bola mata secara mandiri hmm jadi kan memang kalau untuk mengukur tekanan bola mata itu biasanya kita butuh adanya suatu angka dan pemeriksaan itu harus suatu pemeriksaan yang dilakukan secara standar yang internasional kalau kita mau lakukan pemeriksaan tekanan bola mata secara berarti di rumah gitu ya iya mungkin gitu kayaknya agak susah karena kita harus punya alatnya tapi memang sekarang saat ini kita udah ada alat pemeriksaan tekanan bola mata yang bisa dibawa pulang bisa dibeli oleh oleh pasien yang menderita glaucoma itu bisa dibeli sehingga akhirnya dapat dilakukan pemeriksaan di rumah tapi kalau misalnya dengan cara manual atau tanpa alat memang gak bisa karena kita gak bisa untuk mendapatkan angkanya dan memang kalau dulu waktu saya masih sekolah di kedokteran itu pernah memang diajarkan untuk penggunaan dengan ditekan jadi tapi kan kita gak tahu standar tekanannya berapa terus gak ada angkanya yang muncul kita gak tahu angkanya sebenarnya berapa paling yang bisa dilakukan adalah kalau kita tahu bahwa keadaan tekanan bola mata kita itu normal itu bisa lalu kalau misalnya di kemudian hari kita pegang lebih keras daripada biasanya berarti itu mungkin ada peningkatan tekanan bola mata tapi memang itu gak akurat jadi memang perlu ke rumah sakit begitu ya dok atau beli alat untuk mengukur tekanan itu baik dok ada pertanyaan lagi malam dokter Maya jika mata kiri sudah operasi katarak untuk mata kanan belum juga disarankan untuk operasi katarak mungkin sementara saya butuh kacamata yang bisa dipakai untuk mata kiri kira-kira bagaimana solusinya dok sorry jadi mata yang sebelah kiri yang sudah operasi katarak iya dan untuk mata kanan seperti sepertinya katarak juga tapi katanya belum disarankan untuk operasi mungkin jadi tetapi dia membutuhkan kacamata untuk bisa dipakai untuk mata kiri jadi bagaimana solusi untuk kacamatanya atau bagaimana begitu seperti kalau misalnya sudah dilakukan pengangkatan katarak tetap bisa dapat dilakukan pengukuran untuk berapa ukuran kacamatanya jadi bisa saja tinggal bisa datang bisa datang ke dokter mata atau ke dokter yang melakukan operasi kataraknya terus bisa diukur berapa yang menjadi masalah adalah kalau misalnya keadaan matanya ukurannya bermula dengan minus yang tinggi atau ukuran kacamatanya itu tinggi jadi satu mata sudah dilakukan operasi katarak biasanya kita masukkan jadi si katarak itu kan adalah lensa mata yang mengalami kekeruhan jadi si lensa yang keruh kita ambil nanti kan diberikan lensa baru lensa buatan lensa buatannya biasanya sesuai sama ukuran kacamatanya jadi misalnya ukuran kacamatanya awal mulanya dua-duanya tinggi sudah dilakukan satu operasi katarak jadi ukuran kacamatanya yang sudah dilakukan operasi katarak jadinya rendah berarti ada ketidak nyamanan gitu karena yang satunya masih yang belum dioperasi itu berarti dia ukuran kacamatanya jadinya masih tinggi nah biasanya kalau kayak gitu keadaannya kita sesuaikan aja sama keadaan yang barunya sama ukuran yang baru jadi tetap bisa untuk diberikan jadi memungkinkan untuk memakai kacamata dengan keadaan mata yang berbeda begitu ya dok satu sudah operasi dan satu ada pertanyaan dari Pak Agung selamat malam dokter jika terjadi pembuluh darah mata pecah karena hipertensi apakah lama-lama bisa berpengaruh terhadap penglihatan karena pembuluh darah yang pecah itu di bagian luar jadi memang sebenarnya sih enggak tidak terjadi gangguan di penglihatannya tapi pada saat terjadi pecah pembuluh darah di luar biasanya kan kita ke dokter mata untuk diperiksa keadaannya nah disitu biasanya kita lakukan pemeriksaan gimana keadaan pembuluh darah yang di dalam bola matanya kalau misalnya di dalam bola matanya itu memang terjadi suatu pecah juga pembuluh darahnya itu yang bisa menyebabkan jadinya buram penglihatannya tapi kalau yang masih di bagian luarnya aja itu biasanya enggak aman banget secara penampilan aja kan serem ya gitu merah begitu ya dok iya oke selanjutnya dok ada masih ada tiga pertanyaan dari Ibu Yanni Hesni malam dok saya dari Ambon jauh-jauh ini dok mata anak saya sejak lahir terlihat keruh setelah umur enam tahun setelah umur enam tahun kita periksa dokter dan bilang korneanya bagus cuman bagian luarnya itu keruh jadi penglihatannya terbatas sampai sekarang saya penasaran dok itu kenapa ya terima kasih dok ada fotonya enggak bu ya untuk Ibu Yanni apakah ada foto yang bisa dibagikan mungkin Soalnya kalau kalau misalnya keadaannya itu permukaan bola mata tadi katanya permukaan bola matanya ya iya terlihat permukaan bola matanya karena permukaan bola mata itu adalah kornea jadi kalau misalnya dibilang tapi korneanya jernih berarti ada ada penyebab lainnya yang menyebabkan keruhnya itu kalau tadi yang kayak gambar itu kan kalau misalnya kalau misalnya si korneanya itu yang di depannya ini jernih berarti yang ditakutkan yang di bagian lainnya jadi mulai dari irisnya atau bisa juga dari katara kalau misalnya enggak semua keadaan yang di depannya itu masih jernih berarti takutnya ada sesuatu yang terjadi juga di dalam bola matanya gitu ini ada foto yang dikirimkan dok mungkin dokter bisa melihat di bagian chat oke ya betul korneanya keliatannya sih oke itu tapi saya enggak ngelihat keruhnya di mana mungkin Ibu Yani bisa open mic mungkin Bu biar konsultasi secara langsung gitu ya biar lebih jelas malam dok bentar ini anak saya dok sini cepat kasih tau ini 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 masih ada penglihatannya iya dok penglihatannya itu terbatas pernah kita ke dokter sini kok sini kok kok sini nah coba buka besar-besar mata buka besar buka besar kok lahir mana enggak ya tidak dok jadi penglihatannya pernah kita berusaha dokter kata dokter penglihatannya penglihatannya ini seperti kalau di optik kita periksa min 6 min 6 cuman kalau dokter bilang itu kalau orang penglihatan 16 meter dia hanya 6 meter begitu jadi sejak lahir memang begini dulu waktu umur sekitar umur 5 tahun ke bawah dia itu sering sering jatuh saya pikir atau karena dia ini ceroboh atau apa begitu kan tapi setelah lama-kelamaan dia udah makin mengerti kita periksa ke dokter kata dokter iya penglihatannya memang terbatas begitu jadi sejak lahir ada masalah pertama lahir saya lihat loh kok matanya agak beda enggak jernih kayak gitu kan dia agak biru agak abu-abu begitu waktu selama masa yang dalam masa dalam kandungan ada masalah tidak dok baik-baik aja kata dokter yang di klinik baik-baik aja saya baik-baik aja ketanya oke memang kalau udah kayak gini saya harus periksa lebih detail sih sebenarnya harus lihat keadaan matanya secara lebih pastinya karena kalau dilihat memang ya permukaan porneanya sih masih bagus tapi enggak tahu yang bagian dalam-dalamnya seperti apa gitu jadi kalau untuk supaya kita pastikan memang harus diperiksa ke dokter mata ya iya bisa ke Jakarta belum dok di Jakarta jauh sekali bertemu dokter Maya langsung boleh dok nanti boleh minta kontaknya dok kalau begitu oke terima kasih dok terima kasih baik baik dong waktunya tinggal 4 menit apakah dokter maya apa-apa boleh oh iya boleh boleh sampai setengah sembilan bisa oh oke siap oke ada pertanyaan dari ibu pipi selamat malam dok apakah ada yang dua kali operasi katarak setelah 20 tahun berlalu pengangkatan katarak itu hanya dilakukan sekali aja jadi kalau misalnya ada masalah lagi biasanya bukan katarak lagi sih yang terjadi mungkin ada sesuatu yang terjadi di matanya misalnya posisi lensanya berubah atau ada kelainan yang lainnya atau bisa juga yang paling sering itu adalah lensa yang barunya yang ditanam ke dalam bola mata itu menjadi keruk tapi kalau misalnya itu terjadi biasanya sih itu kita tinggal kita laser aja jadi gak ada gak perlu tindakan operasi setelah 20 tahun terus akhirnya memang udah dioperasi lagi gitu bu pipi bu pipi bu pipi apakah masih bersama dengan kita tidak dok oh oke ya jadi harusnya sih cuma sekali aja kok operasi katarak gitu jadi kalau misalnya memang ada sesuatu yang lain atau perlu operasi lagi itu biasanya kita mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam bola matanya yang lainnya berarti masalahnya bukan lagi katarak ya dok harusnya ya dok betul mungkin bisa ada masalah di lensanya tapi gak bukan katarak lagi oke baik dok kemudian ada pertanyaan lagi apakah pas ke operasi katarak ada larangan melakukan traveling dengan penerbangan untuk periode waktu tertentu dok kalau pada saat ini memang karena kita operasi katarak itu kan udah dengan cara yang pakai yang kita sebut dengan fecoemulsification jadi dia menggunakan gelombang ultrasound jadi itu dia lukanya kecil sekali sehingga akhirnya itu kalau saya buat saya pasien-pasien tiga hari setelah operasi katarak udah boleh untuk traveling untuk naik pesawat tapi yang penting adalah harus selalu tetap pakai obat tetes untuk melindungi matanya paling urgent itu adalah selama satu minggu pertama yaitu harus tetap pakai obat-obat tetesnya tapi kalau misalnya pakai teknik operasi pengangkatan katarak yang cara tradisional atau yang lebih lama itu memang adalah dengan cara kita harus karena yang cara yang lama itu dibuka lebar terus habis itu dikeluarkan lensanya utuh-utuh nah itu karena lukanya besar sekali makanya itu memang biasanya tidak boleh traveling untuk satu bulan pertama tergantung dari jenis operasi kataraknya yang dilakukan apa tapi kalau untuk yang sekarang yang udah lebih banyak kita pakai udah jauh lebih 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 aman jadi proses penyembuhannya juga lebih cepat jadi makanya gak jadi masalah untuk traveling itu sudah semakin canggih ya dok ininya proses operasinya begitu oke baik bapak ibu dokter maya menyediakan tambahan waktu begitu ya dok 30 menit ke depan kita bersyukur dapat tambahan waktu adakah bapak ibu yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan kesehatan mata atau mau konsultasi seperti ibu Yanni tadi juga dipersilakan konsultasi secara langsung boleh Pak Agung kemudian Pak Martin ya pak baik dokter selamat malam mohon maaf kalau tanya sekali lagi apakah selalu identik penderita diabetes itu pasti akan juga terjadi gangguan penlihatan dok dulu orang tua saya ibu saya itu menderita diabetes lambat laun penglihatannya berkurang mainnya jadi tambah begitu tapi suatu ketika karena ada apa namanya indikasi komplikasi dengan hipertensi sampai penglihatannya nggak bisa ngelihat sama sekali dalam waktu sesaat ya dok nah kalau dalam waktu jangka panjang tersebut karena saya juga terdeteksi ada benih diabetes begitu apakah akan selalu tadi saya sampaikan identik dengan wah ini mata pasti nanti akan bermasalah dengan penglihatannya pupil mata saya itu warnanya tidak hitam tapi keabu-abuan dok apakah selalu identik begitu atau tidak maksudnya setelah didiagnosa dengan diabetes terus menjadi abu-abu atau dari dulu enggak sebelumnya memang hitam begitu saya tadi ya nggak sempat periksakan perubahannya itu hanya karena keluarga yang lihat kok ada perubahan karena apa pertama karena sempat di di sudut mata saya sini ada semacam gumpalan lemah begitu yang tadinya oleh dokter kulit diindikasikan karena kolesterol tinggi begitu tapi memang karena kolesterol tinggi salah satunya itu terus kemudian suatu ketika saya kena demam berdarah dan diabetes saya bulat darah saya sempat diatas 300 kemudian harus konsultasi dengan dokter ahli diabetes terus menerus begitu salah satunya dia juga menyampaikan karena dia melihat mata saya kenapa warnanya berbeda apakah selalu identik begitu tapi kalau saya melihat sekarang ini saya dengan kacamata min 1 3 per 4 silindris kanan kiri sama jadi enggak semua pasien dengan diabetes itu pasti terjadi suatu komplikasi gangguan di penglihatannya karena kalau misalnya gulanya bagus terkontrol oke fine enggak terjadi masalah memang yang jadi masalah adalah kalau diabetes itu tidak terkontrol nah itu yang biasanya kalau dalam waktu dari penelitian itu menunjukkan kalau diabetes itu tidak terkontrol dalam waktu 10 tahun itu pasti menyebabkan gangguan di penglihatannya yang paling kita takutkan adalah terjadi komplikasi di syarah matanya di retinanya jadi disitu biasanya terjadi perdarahan bisa ada pembengkakan bisa ada kayak kebocoran yang terjadi nah itu yang memang menyebabkan kebutaan itu gangguan penglihatannya itu apalagi kalau misalnya disertai tadi bapak bilang ibu ada hipertensi lebih lagi keadaannya lebih berat lagi jadi intinya adalah memang harus menjaga dari diabetes gulanya dan hipertensi atau apapun yang di dalam tubuh kita itu masalahnya itu kan adalah karena bola mata kita itu kan isinya itu kan semuanya itu pembuluh darah jadi apapun yang terjadi pada pembuluh darah di tubuh kita itu akan mengakibatkan suatu perubahan yang terjadi di mata jadi memang uniknya mata itu adalah satu-satunya bagian di tubuh kita yang kita bisa melihat secara langsung pembuluh darah itu seperti apa nah jadi kalau misalnya keadaannya itu ada suatu klien gak harus diabetes aja tapi ada penyakit-penyakit yang lain itu bisa juga menyebabkan perubahan di syaraf matanya tapi memang karena diabetes itu yang paling sering kita temukan memang jadinya diabetes itu yang paling sering untuk menyebabkan komplikasi di matanya kalau masalah perubahan warna sampai sekarang belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa diabetes terus menyebabkan perubahan warna di matanya mungkin itu suatu keadaan yang lain tapi yang kita yang penting Bapak berarti jaga keadaan gulanya jadi kalau gulanya aman bagus harusnya matanya juga terhindar dari keadaan gangguan oke terima kasih Makasih Christine baik terima kasih Pak Agung silahkan Pak Martin selamat malam Selamat malam dalam suatu event misalnya bangun dari duduk jongkok diri saya ada merasakan satu perubahan pandangan mata di mata seperti ada star terutama di sudut mata kiri dan kanan nanti beberapa saat saya merem lagi hilang tapi ada star ada bintang berbintang begitu banyak sering saya alami kadang-kadang juga tidak setiap hari kenapa iya dok sebenarnya kalau didengar dari gejalanya itu memang yang berhubungan dengan gel yang di dalam bola mata itu jadi dalam posisi kita tiduran terus kita bangun ada perubahan yang terjadi di gelnya itu sehingga makanya jadinya ada yang bisa melayang-melayang atau menyebabkan adanya pantulan pantulan dari cahaya yang masuk ke dalam bola mata terhadap si yang melayang-melayangnya itu sehingga akhirnya jadinya berpendar yang penting adalah tidak bertambah banyak atau misalnya keluhannya dari bangun tidur terus sampai siang terus berlanjut kalau misalnya keadaannya seperti itu harus diperiksa ke dokter mata tapi kalau keadaannya cuma sekali itu terus habis itu sudah hilang itu berarti masih normal terus saya buka berarti cahaya stop untuk masuk ke dalam bola matanya atau keadaannya sudah mulai mengendap lagi sehingga akhirnya jadinya tidak bergerak-gerak lagi berkurang 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 apakah itu karena betul betul nomor satu karena tambah usianya jadi boleh tahu Bapak maaf usianya berapa 78 78 78 itu normal banget berarti tapi kalau tambah banyak langsung datang ke dokter mata terima kasih dokter Maya terima kasih Pak Martin ini Ibu Yanni kembali ingin bertanya ya Bu malam dok maaf ulang lagi jadi begini dok yang saya pikirkan sekarang itu saya kan tanya anak saya apakah penglihatanmu makin buruk atau ada rasa sakit atau apa karena saya ini kan awam sekali tentang hal ini yang saya pikirkan itu apakah ini kanker mata atau apa begitu loh dok apa kanker ada sakit-sakit begitu jalannya atau bagaimana sebenarnya kalau misalnya karena ini terjadinya beberapa tahun kayaknya kalau kanser terlalu lama tapi kembali lagi saya mohon maaf tapi saya karena tidak periksa jadi saya tidak tahu pastinya itu apa jadi memang saya harus melihat matanya untuk supaya saya tahu itu apa yang terjadi tapi kalau misalnya memang sudah sekian tahun keadaannya begini-begini saja tidak terjadi perubahan kemungkinan besar memang bukan kanser tapi kalau misalnya supaya kita pastikan memang satu-satunya jalan adalah saya harus periksa itu pastikan karena yang gambar mata itu kan dia banyak banyak sekali bagian-bagian dari mata itu kan yang berperan ya makasih dok soalnya saya kan takutnya itu kalau kanker aduh mengerikan sekali itu saja yang saya pikirkan tapi kalau misalnya hanya pengelitian terbatas dia paling sekolah tulisan mandarin atau apa di papan tulis tidak ada kelihatan sama sekali sama dia meskipun dekat jadi dia harus maju kayak gini ke papan tulis kayak gitu itu saja kacamata gimana kacamatanya udah dipakai kita pernah ke optik dikasih kacamata min 6 harusnya kata optik itu cuman kita minta min 3 saja tapi tidak membantu sama sekali dan dokter salah satu dokter bilang gini ini orang tuanya bodoh katanya kenapa kasih kacamata soalnya ini tidak membantu sama sekali begitu jadi dia itu pengelitian seperti saya tanya anak saya apakah kamu melihat orang itu seperti buram buram begitu enggak kata anak saya seperti orang biasa cuman dokter salah satu rukat bilang begini dia itu melihat seperti kaca yang buram jadi terbatas seperti berada di balik kaca yang buram kata dokter saya tanya anak saya apakah benar kamu melihat itu buram seperti asap atau apa dia bilang enggak cuman memang terbatas saja oke jadi memang kalau sebenarnya sih gini kalau misalnya dengan dibantu dengan ukuran kacamata minus 6 masih ada perbaikan penglihatan menurut saya berikan jadi karena masalahnya adalah pertumbuhan dari bola mata kita itu terjadi pada saat masa anak-anak jadi kalau misalnya enggak dibantu dengan ukuran kacamata mata yang tepat nanti semakin lama semakin syaraf matanya enggak berkembang sehingga akhirnya nanti malah jadi benar-benar mata malas kalau udah mata malas enggak bisa dilakuin apa-apa jadi kalau misalnya memang masih ada suatu perbaikan penglihatan yang bisa terjadi dengan dibantu ukuran kacamata minus 6 tersebut memang sebaiknya diberikan tapi harus diperiksa dulu apakah betul sekarang masih ukurannya minus 6 itu itu bu saya enggak berani itu karena bukan usulan dari dokter untuk memberikan kacamata cuma usulan dari optik jadi memang kalau udah kayak gini kita lakukan segala upaya supaya bisa mempertahankan supaya bisa lebih memajukan penglihatannya itu itu ya bu oke dokter terima kasih dokter semoga nanti Tuhan berkenan bertemu sama dokter nanti di Jakarta ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Indah dok akhir-akhir ini sering mendengar retina lepas atau robek kira-kira sebabnya apa ya dok kalau retina lepas itu memang suatu keadaan karena kan retina itu kan ini ya syaraf mata kita yang ada di dalam bola mata kita itu nah si retina ini memang bisa lepas kalau ada suatu keadaan tadi yang gel yang isi bola matanya itu dia narik syaraf matanya itu bisa jadi adanya tarikan atau ukuran bola matanya yang berubah kayak tadi pada pasien yang minus tinggi itu kan bola matanya yang tadi saya bilang panjang jadi itu bisa aja menyebabkan suatu perubahan di syaraf matanya atau bisa juga ada penyakit hipertensi diabetes itu bisa menyebabkan retinanya lepas trauma jatuh kebentur adanya hentakan yang hebat pada bola mata atau daerah kepala itu juga bisa untuk menyebabkan retinanya lepas ada juga keadaan genetik dimana memang secara bawaan dari tubuhnya syaraf mata kita itu lemah sehingga memang itu juga bisa menyebabkan lepas syaraf matanya jadi memang ada beberapa faktor yang bisa untuk menyebabkan perubahan di retina itu bisa lepas banyak peristiwa juga yang bisa menyebabkan hal tersebut baik Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 10 menit mungkin ya sebelum nanti kita mengakhiri sesi ini apakah ada yang ingin bertanya baik melalui chat maupun secara langsung kepada dokter Maya saya pernah mendengar beberapa kisah tentang anak yang masih bayi tapi ternyata saya kena virus sehingga tidak bisa tersembuhkan oleh dokter ahli mata sekalipun seperti John Cosby mengarang lagu-lagu di Kidung Jemaat dan juga ada seorang pasien kenalan saya juga begitu bukan pasien ketemen saya yang anaknya menderita sakit mata karena virus itu sebetulnya virus apa ya dokter sehingga mengganggu kesehatan mata sang anak tersebut sehingga mereka sudah tadinya melihat tapi sudah langsung butah karena tidak bisa tertangani oleh dokter walaupun dokter ahli sekalipun kalau virus itu biasanya suatu yang infeksi yang terjadi pada ibunya pada saat sedang mengandung itu bisa virus apa aja mulai dari toksu mulai dari keadaan herpes situ megalovirus ada yang paling sering tapi itu memang adalah rubella yang bisa menyebabkan suatu kelainan di mata di kandungan pada saat sedang mengandung jadi pada bayinya itu menyebabkan suatu perubahan bisa mengenai segala organ dari bola matanya sehingga akhirnya ada juga yang bisa permanen kerusakan yang terjadi itu jadi kalau misalnya itu memang banyak infeksi yang bisa dialami oleh bayi yang baru lahir terutama yang diakibatkan karena infeksi yang terjadi pada saat ibunya sedang mengandung itu Pak menyedihkan sekali ya dok tapi sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa menyembuhkan penyakit seperti itu ya dok biasanya kalau misalnya memang ibu itu pada saat terjadi infeksi diobati pada saat sedang mengandung itu sehingga akhirnya bisa untuk mengubati mengurangi kemungkinan untuk terjadinya perubahan yang terjadi di syaraf mata atau di bola mata dari janinnya itu sudah banyak sekarang sih kita sudah lebih maju untuk masalah itu jadi sehingga kita gak sampai terjadi suatu perubahan di bola matanya kalau misalnya memang sudah terjadi perubahan atau perusakan yang permanen di bola mata dari janin berarti itu memang sudah terlalu lama infeksinya jadi kemungkinan tidak dilakukan pengobatan yang baik pada saat ibunya sedang hamil ada beberapa keadaan kalau misalnya terjadi di mata itu ada yang memang bisa diobati ada yang gak bisa untuk diobati kalau misalnya penyakit yang terjadi di mata janin itu bisa sesuatu yang bisa kita obati pasti kita udah bisa tapi memang paling sering kalau misalnya terjadi kelainan di retina itu yang memang gak biasanya susah untuk kita obati jadi melakukan pencegahannya adalah dengan pada saat satu pada saat kita mau menikah kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan untuk keadaan dari virus itu di dalam tubuh kita calon ibu itu biasanya ngelakuin pemeriksaan itu dua kalau misalnya pada saat sedang hamil ada infeksi atau terjadi suatu kelainan cepat-cepat diobatin jadi itu bisa untuk supaya melakukan pencegahan supaya tidak terjadi suatu komplikasi atau kelainan pada janinnya itu lagi dokter kalau donor mata itu itu kan pasti si donor kan diperiksa dulu matanya ya dia harus bersih ya artinya gak minus gak plus atau gak atarak matanya juga walaupun dia sudah ransia tapi dianggap tidak mempengaruhi dalam pendonoran itu jadi kalau mereka dia minus kan orang sudah ransia kan minus itu persyaratannya apa kalau sebenarnya mungkin persepsi dari donor mata adalah kita gak bisa untuk ngambil satu bola mata utuh ini jadi donor mata itu yang diambil hanya korneanya hanya permukaan yang bening ini jadi kita gak ngambil daerah yang lainnya tapi kalau misalnya ada ukurannya atau ada min plus atau ada silindernya itu masih bisa untuk jadi donor pasien dengan kanser pun masih boleh gak apa-apa untuk dijadikan donor memang yang gak bisa adalah kalau si permukaan bola matanya ini sudah mengalami kerusakan ada kerusakan atau misalnya udah gak jernih lagi ya emang gak bisa untuk dilakukan pendonoran karena berarti gak gak ada gunanya lagi terima kasih Pak Martin mungkin pertanyaan terakhir ya dari Ibu Debbie lagi bertanya apakah mata juling bisa disembuhkan mata juling itu kan berarti adalah keadaan dimana otot otot matanya itu itu gak berfungsi dengan baik kan harusnya bola mata kita itu kedudukannya lurus dan otot otot itu saling bekerja secara bersinergi jadi misalnya otot yang ini itu dilemahkan supaya matanya bisa melihat sana jadi ada yang dilemahkan ada yang harus dikuatkan keadaannya kalau bisa juga kalau keadaannya seperti itu memang bisa untuk kita lakukan tindakan operasi jadi si otot ototnya itu kita kuatkan atau kita lemahkan sesuai dengan keadaannya yang terjadi jadi julingnya tergantung dari otot yang mana yang ngalamin perubahan jadi itu yang bisa untuk kita lakukan tindakan operasi jadi bisa melalui melalui tindakan operasi tapi harus operasi tidak ada cara lain ya dok baik terima kasih banyak dokter begitu banyak pertanyaan dan kami belajar begitu banyak sebelum kita menutup sesi ini mungkin ada statement closing statement dari dokter Maya atau mungkin mengingatkan kepada kita semua untuk apa yang perlu kita lakukan jadi kalau mata memang kita kadana suka lupa kalau kita sebenarnya seharusnya melakukan pemeriksaan mata secara teratur karena memang banyak sekali penyakit-penyakit mata yang kadana tidak ada gejalanya makanya kita memang sangat menganjurkan untuk pasien atau kalau sudah usianya di atas 40 paling tidak setiap satu tahun itu diperiksakan matanya supaya kita bisa untuk lebih tahu keadaan matanya karena lebih baik untuk mencegah daripada untuk mengobati karena banyak penyakit di mata yang memang tidak bisa untuk kita kembalikan normal lagi jadi jadi memang yang harus diingat adalah kita cuma punya dua mata tidak ada yang jual mata lagi jadi makanya harus dijaga dengan baik terima kasih dokter Maya untuk remindernya dan untuk waktunya begitu ya dok diberi tambahan 30 menit untuk mendiskusi Baik Bapak Ibu sebelum nanti kita menutup sesi ini di dalam doa oleh penatua saya memberikan informasi ada bakti sosial operasi katarak gratis GKI Pondok Indah bekerjasama dengan RSPPN Panglima Besar Sudirman Kemenhan dan Perdami ini ada persyaratannya begitu ya Bapak Ibu boleh dilihat dewasa minimal 18 tahun kemudian membawa surat keterangan tidak mampu dari RT RW Kelurahan setempat kemudian mengikuti pemeriksaan mata sebelum operasi pada tanggal screening operasi dilaksanakan di RSPPN Panglima Besar Sudirman Kemenhan dan untuk pasien tidak mampu diutamakan yang tidak memiliki BPJS nah untuk mendaftar untuk mendaftar dapat menghubungi kantor gereja sudah dimulai Bapak Ibu dari 26 Agustus 2024 bisa datang ke kantor gereja di hari Senin Rabu Jumat jam 10 sampai dengan 14 sampai dengan jam 2 siang kuota juga terbatas dan operasi akan dilakukan tanggal 16 November dan screeningnya tanggal 9 November demikian Bapak Ibu informasinya untuk Bakti Sosial Operasi Kateraktiratis boleh dibagikan juga informasinya kepada keluarga ataupun akan Bapak Ibu dan Bapak Ibu kita akan menutup rangkaian edukir hari ini di dalam doa yang akan dipimpin oleh penatua Elsa dipersilakan terima kasih Kak Christy Bapak Ibu mari kita menutup dalam doa mari kita bersatu dalam doa Bapak yang baik dan penuh kasih sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk malam ini dimana kami dapat mendengar penjelasan yang sangat jelas tentang kesehatan mata kiranya engkau memampukan kami agar kami dapat memelihara dan menjaga mata kami karena itu adalah anugerah yang berasal daripadamu terima kasih juga untuk dokter Maya yang dengan baik menjelaskan tentang kesehatan mata bagi kami semuanya kiranya Tuhan menambahkan berkat hikmat kesehatan buat dokter Maya dalam pekerjaannya dalam pelayanannya dan juga dalam keluarganya kami juga berdoa untuk Kak Christy yang menjadi moderator kami pada malam hari ini juga Tuhan tetap memberkati menyertai dalam pelayanannya dan kehidupannya terima kasih ya Bapak bila kami sebentar akan beristirahat malam ini kiranya Tuhan akan memberikan kami istirahat yang baik sehingga kami besok pagi dapat bangun dengan semangat dan kekuatan yang berasal daripadamu terima kasih semuanya Bapak kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihanmu kehidupan kami sehingga kami mampu menjaga diri kami kesehatan kami dengan baik karena ini semua adalah anugerah yang berasal daripadamu kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kami sumber penyembahan kami dan sumber berkat kami haleluya terima kasih Ibu Elsa terima kasih dokter Maya sekali lagi untuk waktunya dan materinya yang diberikan Tuhan memberkati dokter untuk pekerjaannya dan terima kasih sekali terima kasih terima kasih terima kasih